Bagi pemain solo, mereka selalu menginginkan kemenangan setiap bertanding Namun nyatanya mereka hanya mendapatkan kekalahan yang berulang-ulang saat mereka memainkan game Mobile Legends ini Tentunya hal itu hanya akan membuat kita merasa lelah bukan? Karena kita tidak bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan Nah berikut channel tutorial akan membahas cara mendapatkan winstrike di game Mobile Legends Solo Ranked Tapi selalu melanjutkan kita ke tutorialnya, bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara mendekat tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi kalian lainnya dari channel tutorial Dan ini dia cara mendapatkan winstrike di game Mobile Legends Solo Ranked Bagi sahabat, yang pertama yaitu istirahat bermain untuk beberapa waktu Untuk yang pertama tentu kamu harus istirahat beberapa waktu saat kamu mendapatkan kekalahan yang banyak di game Mobile Legends ini Jika kamu melanjutkan bermain, maka pasti kamu hanya akan dikandalikan oleh emosi kamu Dan akhirnya membuat gameplay kamu jadi kacau balau teman-teman Untuk itu lebih baik jika kamu tenangkan pikiran terlebih dahulu dan lupakan kekalahan teman-teman ya Jika pikiranmu sudah fresh kembali, kamu boleh memainkan game Mobile Legends ini kembali teman-teman Baik sahabat, kita next yang berikutnya yaitu mainkan mode lainnya teman-teman Jika kamu memaksa ingin melanjutkan permainan, maka kamu bisa melanjutkannya di mode yang berbeda teman-teman Misalnya, kamu kalah di mode ranked, maka kamu bisa memainkan mode klasik terlebih dahulu Karena di mode yang berbeda, kamu bisa menghilangkan emosi kamu terlebih dahulu teman-teman Baik sahabat, kita next lagi yang berikutnya yaitu Jangan gunakan hero Lost Track teman-teman ya Jika kamu menempatkan Lost Track dengan suatu hero, maka jangan gunakan lagi hero tersebut teman-teman Sampai kamu benar-benar fresh kembali Selain itu, win rate hero tersebut juga pasti akan turun jauh teman-teman kan sayang kan ya Nah, maka teman-teman sebaiknya gunakan hero lainnya yang bisa kamu gunakan teman-teman Baik sahabat, kita next lagi yang selanjutnya yaitu perhatikan hero teman-teman Selanjutnya, untuk cara win strike di game Mobile Legends ini teman-teman Kamu juga harus memperhatikan hero lawan Lebih baik lagi jika kamu memahami setiap counter hero di game Mobile Legends ini Dengan begitu teman-teman, kamu akan mudah memenangkan pertandingan Oke sahabat, kita next lagi yang berikutnya yaitu Berhenti bermain saat mendapatkan win strike di game Mobile Legends Baik sahabat, berhentilah bermain saat kamu mendapatkan banyak win strike di game Mobile Legends ini ya teman-teman Karena terkadang semakin banyak win strike di game Mobile Legends yang kamu dapatkan Maka akan semakin sulit lawan yang akan kamu hadapi teman-teman Jadi sebaiknya berhenti sejenak untuk beristirahat teman-teman ya Baik sahabat, kita next lagi yang berikutnya yaitu gunakan hero meta teman-teman Kemudian untuk cara win strike game Mobile Legends solo ranked ini teman-teman Adalah dengan menggunakan hero-hero meta saat ini teman-teman Hero meta ini sulit digalahkan sehingga bisa membuat win strike Mobile Legends dengan mudah Nah tapi teman-teman ya sayangnya teman-teman Hero-hero meta tersebut juga tidak mudah didapatkan Karena kebanyakan diban atau dibanet ya teman-teman Oke lovers kita next lagi Yang selanjutnya yaitu main di malam hari teman-teman Selanjutnya kamu juga bisa bermain game Mobile Legends ini di malam hari teman-teman Karena pada malam hari banyak sekali pemain pro yang memainkan game Mobile Legends ini Walaupun kamu slow ranked Maka kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan win strike di game Mobile Legends ini teman-teman Nah itu dia teman-teman ya cara merapatkan win strike di game Mobile Legends ini teman-teman Dan bagi kamu yang berhubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya Kepasangan misil sangatlah penting untuk berkendara dengan amat Hei anak muda, butuh tumpangan An ally has slain the turtle Our turret has been destroyed Our turret is under attack Killing spree BOOM-POW AUTO-MORK Ketengarannya tidak asing Launch attack Pasang pejipin yang kuat sangat penting Untuk memperbaiki mobil dan memisir Pasang pejipin yang kuat sangat penting Untuk memperbaiki mobil dan memisir You have slain an enemy Berpeganglah Aku akan gijak gas Aku suka bergendara secepat gila Pasang pejipin yang kuat sangat penting Autobot Ketengarannya tidak asing Terima kasih. Terima kasih.